Halo geeks jumpa lagi dengan teknode di sini dan kali ini saya kedatangan sebuah CCTV yang harganya bisa dibilang relatif murah banget di harga sekitar Rp175.000 di e-commerce namun kemarin saya mendapatkannya dengan harga 150-an ketika flash sale produk CCTV ini dinamakan V380 di harga yang semurah ini CCTV ini sudah mengantongi berapa fitur unggulan seperti yang pertama adalah mobile remote view yang artinya bisa diremote melalui HP yang kedua bagian yang paling penting adalah bisa dikonek dengan wifi yang ketiga 2-way intercom yang maksudnya kita bisa berkomunikasi dua arah kemudian ada night vision intelligent chipset 360 pan and tilt nanti kita coba tes aja seberapa besar sudut kemiringannya kemudian ada motion detection dan IR card ini saya nggak seberapa tahu kemudian kita di bagian sampingnya ini saya rasa merupakan barcode dari aplikasi yang akan digunakan dan dibawahnya ada nomor telepon yang nggak tahu itu nomor telepon siapa kemudian ini adalah penampakan bagian depannya untuk kameranya sendiri berbentuk seperti ini saya rasa cukup keren dengan lensa yang lumayan besar ya nah kemasan dari produk CCTV ini bisa dibilang ringan banget ya sehingga papa saya guncang-guncang ini terasa di dalamnya ini ada semacam bunyik lotak-lotak gitu dan juga saran dari saya sih sebenarnya kalau bisa nanti coba agak sekalian komunikasikan ke sellernya mengenai pengirimannya soalnya saya kemarin itu mendapatkan paket itu tanpa bubblework yang kita langsung buka aja ada isi dari kamera CCTV ini untuk bagian awalnya kita mendapatkan sebuah kartu yang tulisannya V380 Pro cloud discard maksudnya kalau nggak salah kartu ini berfungsi untuk sebagai penyimpanan di media cloud yang artinya nanti bisa disimpan secara online tapi kalau nggak salah itu nanti versinya berbayar jadi saya simpan aja kartu ini mungkin suatu saat bisa berguna kemudian kita mendapatkan sebuah buku manual mengenai tata cara penyambungan dari CCTV ini manual booknya saya taruh dulu kemudian ya ini adalah penampakan dari CCTV nya sendiri bentuknya udah lumayan besar ya ini bentuknya mengingatkan saya sama karakter dari mungkin gig sekalian tahu Megaman ya mungkin saya rasa bentuknya seperti itu ini kita lihat penampakannya di bagian belakang ada USB kabel untuk kabel USB cas dan tombol resetnya CCTV nya sendiri berwarna putih dengan lensa yang berwarna hitam di bagian tengahnya lensanya bisa dibilang cukup lumayan besar dan ini adalah penampakan bagian bawahnya dan ini ada kartu untuk slot memory nya micro SD nya dan dan di bagian bawahnya kita bisa melihat lubang speaker dan nanti instruksi lewat HP kita dan yang satunya di sebelah kiri ini saya rasa merupakan mic untuk menangkap suara dari luar itu aja untuk penampakan dari CCTV nya saya rasa bentuknya masih bagus kita buka lagi di dalam box nya kita mendapatkan apa aja ada beberapa item diantaranya yang pertama ini sebuah baut untuk menempelkannya di dinding nantinya kemudian kita mendapatkan sebuah cas biasa ya namun lumayanlah sudah bisa mendapatkan sebuah cas dan ini adalah saya rasa untuk alat untuk menempelkan CCTV di dinding saya rasa kemudian kita mendapatkan sebuah kabel cas kita buka dulu kabel casnya ini kabel casnya berjenis dari micro SD ya kabel casnya berjenis micro SD dengan panjang yang enggak seberapa panjang banget sih cuma satu setengah meter jadi ya nanti Giggs harus memakai kabel panjang agar CCTV ini bisa difungsikan di langit-langit atau di dinding yang tinggi kemudian saya buka plastik penutup cover dari lensanya bentuk lensanya seperti ini dan di bagian atasnya ini ada kita bisa lihat sensor dari infrared nya saya rasa material dari CCTV ini terbuat dari plastik yang bisa dibilang murah ya ketika di ketuk bunyi kotak-lotaknya itu masih terasa namun karena ini harganya bisa dibilang relatif murah makanya sesuai juga dengan build quality yang dimiliki oleh CCTV ini kemudian tadi di bagian depan kemasannya sudah ada tulisan jika CCTV ini support untuk memori sampai sebesar 128 GB namun sementara ini saya menggunakan memory card sebesar 16 GB untuk pengetesannya sekarang saya coba masukkan ke lubang di sisi sebelah kanannya yang ada garis ini nah setelah mereka terpasang kita akan coba mengetes CCTV ini dengan menghubungkannya ke output listrik dengan menggunakan cas dan kabelnya sendiri untuk sebagai source dayanya sementara saya menggunakan power bank sebagai sumber dayanya karena CCTV ini hanya membutuhkan daya sebesar 5 volt saja nah hal pertama yang perlu Giggs ingat ketika pertama kali menyalakan dari CCTV ini untuk pertama kalinya Giggs kalian harus tekan tombol reset yang ada di bagian belakangnya tekan agak lama sehingga dia nanti bisa menginstall program di memory cardnya tersebut jadi jangan lupa untuk tekan tombol resetnya terlebih dahulu sebelum digunakan ini adalah barcode nya kemudian saya buka scanner dari handphone saya coba scan barcode nya sendiri yang nantinya akan terhubung ke website yang dituju oleh CCTV ini nah kemudian saya sudah mendapatkan website dari CCTV ini dan saya coba akses dengan menggunakan browser ketika sudah connect dengan browser maka dia otomatis akan ada perintah untuk mendownload sebuah aplikasi yang akan kita install ke smartphone kita yang akan kita gunakan untuk menghubungkannya dengan CCTV tadi jadi kita download aja aplikasinya dan nanti kita akan install di smartphone kita nah mungkin berapa dari teman-teman harus memastikan dulu HP nya sudah terhubung ke developer mode ya untuk dapat menginstall aplikasi eksternal seperti ini karena ini apk yang didownload melalui website jadi nanti perlu izin untuk menggunakan aplikasi ini di smartphone kita nah setelah kita download kita langsung aja install aplikasi ini yang bernama apk v380 pro ke smartphone kita nah setelah aplikasi dari v380 pro ini telah di install di HP kita maka kita coba buka sekarang untuk melihat isi dari aplikasi v380 pro ini untuk yang pertama kali ini kita bisa memasukkan data kita berupa email yang akan dibutuhkan sebagai sebuah akun ini saya sudah isi dari akunnya kemudian register setelah proses dari register tadi kemudian kita masuk ke menu dengan cara menekan tombol plus atau add a camera kita tekan aja tombol plus nya kemudian kita tekan untuk wifi smart kameranya dan kita tekan next aja nah disini ada beberapa menu ya disini ada tiga menu teman-teman sekalian bisa memilih dua cara yang di atas yaitu access point established atau waiting for wifi smart link configuration ini ini saya coba menggunakan untuk yang cara pertama yaitu access point established karena CCTV nya sendiri sudah terdeteksi di smartphone saya saya refresh sampai muncul dari kameranya sendiri ketika sudah muncul kita tekan aja untuk pilihan kameranya sampai ke menu menghubungkannya dengan wifi jadi disini saya lupa untuk memasukkan wifi nah pada proses ini kemarin saya mengalami kesulitan disini karena saya belum masukkan kode password dari wifi nya jadi ketika gigs masuk ke proses ini kalau bisa sudah masukkan password dari kode wifi disini sehingga nanti kamera CCTV nya bisa langsung terhubung ke aplikasi V380 Pro ini ataupun gigs kalian bisa mencoba cara kedua untuk memasukkan secara manual password dari wifi nya itu sendiri intinya proses connect akan berhasil ketika ada suara dari CCTV nya yang berbunyi itu artinya CCTV nya sendiri sudah terkoneksi ke wifi kemudian setelah proses penghubungan selesai kita masuk ke aplikasi nya sendiri ya untuk bagian awalnya ada menu untuk memasukkan password dari CCTV nya itu sendiri sebenarnya tujuan untuk menggunakan password ini agar ke depannya CCTV ini bisa digunakan sebagai multi device jadi dengan menggunakan password ini CCTV tersebut bisa connect ke dua smartphone setelah password diset untuk bagian awalnya saya jelaskan untuk berapa proses setting nya kita masuk ke menu setting kemudian kita lihat untuk menu general nya kita klik yang device time nya dulu kemudian kita masuk ke time setting kemudian kita klik untuk time zone nya kita cari untuk yang negara Indonesia kemudian di klik aja yang negara Indonesia kemudian kita back ke menu setting nya kita lihat lagi untuk berapa setting seperti kita coba untuk video record nya kita klik kemudian setting nya saya seperti ini ada continuous recording itu saya on kan event recording saya on kan kemudian record audio saya on kan juga kemudian untuk video quality nya saya pilih yang HD itu aja untuk menu video record nya kita back lagi untuk yang lainnya kita bisa set seperti alarm kalau misalnya mau alarm nya mau di on kan bisa saya rasa cuma itu aja untuk menu setting nya saya back kembali dan kemudian untuk di profile nya sendiri saya rasa yang agak penting disini adalah menu album nya sendiri dimana menu album ini merupakan hasil dari perekaman cctv ini langsung ke kamera jadi ketika cctv ini berfungsi gig sekalian bisa merekam langsung penangkapan dari cctv ini langsung ke hp gig sekalian dan kemudian kita langsung aja akses dari cctv nya sendiri kita tunggu dan langsung otomatis terkoneksi secara real time kemudian saya coba gerakan untuk kamera cctv nya sebentar saya geser ini untuk berputar nya untuk keatas nya seperti ini untuk pergerakannya saya rasa lumayan smooth sih enak pergerakannya saya rasa di harga yang seperti ini udah bagus banget untuk pergerakannya memang ada sedikit delay namun saya rasa gak menjadi masalah dan secara hasil dari gambarnya pun sudah bisa dibilang bagus dan tajam meskipun resolusinya mungkin gak seberapa besar sih kemudian ada beberapa pengaturan lainnya jadi disini ada 4 layar yang berarti bisa satu aplikasi ini bisa untuk memuat 4 kamera cctv sekaligus untuk maksud dari fitur intercom nya jadi kita bisa berbicara langsung melalui handphone kita yang nanti akan terdengar langsung di cctv tersebut jadi contohnya seperti ini suara yang dihasilkan udah lumayan keras kok jadi saya rasa untuk satu ruangan kecil ini bisa terdengar dengan baik kemudian ini untuk penampakan dari full screen nya saya rasa untuk navigasi di full screen nya untuk menggesernya ke kiri dan ke kanan agak susah ya jadi saya rasa lebih enak untuk menggerakannya lewat navigasi di tombol arahnya saja kemudian ada beberapa menu tambahan di aplikasinya di tombol more seperti ada dua motion track dan inversion maksudnya dari motion track ini jadi ketika di suatu area tersebut terdeteksi ada pergerakan maka kamera tersebut akan bergeser ke sumber gerakan tersebut kemudian untuk menu inversion nya sendiri adalah 180 derajat jadi nanti gambar yang dihasilkan kalau misalnya terbalik bisa dibalik lagi dengan menggunakan inversion ini nah kemudian selain itu ada untuk menu replay nya dimana kita nanti bisa melihat ulang hasil dari perekaman kita di hari-hari yang diinginkan ataupun di jam-jam yang diinginkan misalnya kita ingin melihat hasil dari perekaman cctv ini ketika pagi hari tinggal kita geser sesuai waktunya ada tanggal yang bisa diakses untuk kita memilih misalnya mau tanggal berapa kita mau melihat hasil dari perekaman cctv ini jadi hasil yang ada di micro SD tersebut bisa diakses melalui HP ini untuk dari pergerakan kameranya seperti ini kita coba tes untuk sudut kemiringannya seberapa besar kita coba tes saja ini saya coba mentokkan ke sebelah kiri kemudian saya putar lagi ke arah sebaliknya sampai mentok juga ya ini sudah hampir memang 360 derajat ya secara rotasinya dan kemudian untuk tilt up dan tilt down nya saya coba mentokkan ke atas ternyata untuk tilt up dan tilt down nya itu hanya sebesar 90 derajat saja dan kemudian untuk tata cara pemasangannya kita nanti coba buka dari bautnya sendiri dan untuk bautnya sendiri nanti yang untuk bagiannya hijau ini yang akan ditempelkan ke tembok mungkin kalau misalnya teman-teman sekalian dirumah ada memiliki temboknya rampuh ya rapuh bisa menggunakan dari hijau hijau ini nah bautnya ini sendiri yang nanti akan dipasang ke hijau hijau ini kemudian ini untuk bagian yang akan ditempelkan ke dinding agar kita bisa memasang CTTV ini di dinding jadi nanti jadi kita masukkan bautnya dan kita bor nanti ke dinding dan ketika sudah terpasang nanti agar CTTV bisa tertancap lurus di dinding itu sebaiknya untuk pengaitnya itu jangan dipasang dalam keadaan lurus tegak lurus ya kalau bisa agak miring sedikit beberapa derajat ke sebelah kiri agar nantinya nanti ketika setelah melakukan penguncian CTTV bisa tegak dengan sempurna saya kasih tanda dan kemudian saya bor langsung di tanda tersebut nah ketika sudah dibor kita langsung pasang aja bautnya ke pengaitnya tersebut nah setelah tertancap dengan sempurna seperti ini jadi kita langsung bisa untuk mengkaitkan dari cctv ini ke pengait tersebut jadi kita masukkan terus kita miringin ke sebelah kanan nah jadinya bisa tegak lurus seperti ini untuk untuk pemasangan instalasi dari kabelnya sendiri bisa sesuai dengan kreativitas geeks masing-masingnya saya percaya kalau misalnya nanti geeks kalian bisa hasilnya lebih rapi dari saya mungkin nah ketika kita sudah paham tata cara pemasangannya maka kita bisa masang cctv ini di bagian yang kita inginkan seperti ini hasilnya ketika sudah dipasang secara miring di salah satu dinding pergerakannya seperti ini hasil dari micro SD nya tersebut kita bisa transfer langsung ke laptop untuk melihat hasilnya seperti apa nah jadi untuk jadi hasilnya sendiri ada di menu reg file kita klik yang folder reg file nya sendiri untuk sistem perekaman nya sendiri ini saya kurang paham sih seberapa banyak dia bisa merekamnya tapi ada berapa diantaranya itu bisa merekam maksimal hingga 10 menit dan kemudian yang lainnya itu ada yang random sebesar ada yang 3 menit ada yang 5 menit jadi untuk hasil yang perekaman itu sendiri nanti untuk yang siang hari itu lebih besar daripada perekaman yang di malam hari kemudian ini hasil dari perekaman nya di siang hari jadi saya rasa untuk hasil kameranya sendiri sudah bisa dibilang bagus ya saya rasa sudah tajam untuk hasil perekaman nya dan bisa terlihat jelas untuk beberapa detail nya disini jadi saya rasa untuk output dari kameranya sendiri sudah bisa dibilang bagus untuk di harganya sendiri kemudian ini untuk hasil perekaman nya di malam hari hari kita lihat seperti apa saya rasa sudah tajam juga ya untuk di malam hari nya meskipun ada beberapa sedikit noise tapi saya rasa masih bisa dilihat dengan jelas hasilnya namun disini saya coba untuk mematikan lampu nya untuk mengetes hasil dari infrared nya seperti apa saya coba matikan lampu nya hasilnya seperti ini dan kemudian infrared akan menyala otomatis nah seperti ini kita akan menyala infrared nya saya rasa untuk yang penggunaan infrared nya sudah lumayan bagus namun ada beberapa bagian yang tidak terekspos ya jadi saya rasa memang paling bagus jika nanti di halaman geeks kalian itu disertakan lampu untuk membantu penerangan secara maksimal kemudian untuk detail hasil dari perekaman nya sendiri seperti ini jadi ukurannya dia itu 1280 x 720p terus data ratenya itu 80.000 kbps frame ratenya 25 fps sudah lumayan nah untuk pertanyaannya pasti nanti pertanyaan seperti ini ketika perekaman untuk satu bulan nanti kira-kira menghabiskan berapa gigabyte ya jadi kita nanti bisa menyediakan untuk perekaman satu bulan itu kira-kira nanti perlu berapa kapasitas memori yang dibutuhkan itu perlu berapa disini saya coba kalkulasi saja karena disini random untuk hasilnya secara apa perekaman secara menit itu random banget jadi saya coba kalkulasikan untuk perekaman secara perhari jadi saya coba hitung untuk harinya disini di tanggal saya coba di tanggal 21 ini sebesar jadi di tanggal 21 ini sebesar 2,11 GB kemudian di tanggal 22 nya sebesar 3 GB kemudian di tanggal 23 nya itu sebesar 2,5 GB kemudian di tanggal 24 itu sebesar 3 GB jadi berarti itu sehari anggap saja kemungkinan sebesar 3 GB jadi 3 dikali 30 hari sebesar 90 GB yang tadi di depan sudah disebutkan kalau memang support dari kapasitas 128 GB jadi kalau bisa kita sediakan kartu sebesar 128 GB tersebut nah kesimpulannya apakah CCTV ini worth it untuk dibeli saya rasa di harga yang seperti itu CCTV ini merupakan produk yang sangat worth it untuk dibeli yang patut untuk gigs coba untuk rentang harganya seperti itu kenapa? karena di harga seperti itu CCTV lainnya seperti Mi CCTV sendiri itu masih berkisar di harga 300 ribu untuk yang bisa bergerak ada pun yang Bardi sebesar 200 itu tapi masih belum bisa menghasilkan gerakan jadi di sini kita 170-an itu sudah bisa mendapatkan CCTV yang bisa diakses ke handphone yang bisa bergerak sebesar 360 derajat jadi saya rasa gigs kalian bisa mencoba CCTV ini di rumah yang pastinya nanti akan sangat berguna untuk keamanan di rumah dan pesan dari saya jangan lupa untuk menyertakan bubble warp ketika pengirimannya oke gigs sekian dulu dari Technoday kita ketemu pada episode berikutnya peace